Ekonomi NU ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya kita akan luncurkan nanti di Jember. Kita membentuk yang namanya supermarket pangan. Seperti konsep makro zaman dulu. Jadi untuk wholesaler, tidak kita yang beli. Tapi wholesaler bukan B2C. Nah Alhamdulillah kemarin saya lapor. Saya cek keuangannya sudah melayani 6.000 warung. Nah ini yang kita harus lakukan. Kalau kita mau sayang Indonesia, kita juga harus sayang Islam. Nah NU sebagai organisasi yang terbesar, ini harus kita rawat. Dan tentu tidak hanya NU juga. Muhammad Diyah pun kita dorong. Kita dorong kerjasama dengan Muhammad Diyah salah satunya. Bagaimana tadi kerjasama mengenai para santri bisa magang di BUMN.